Marhaban di ramadhan, selamat menulaikan ibadah puasa bagi anda pengirsa setiap Jember 1 TV Nah, liputan kali ini cuma akan memberikan informasi kuliner yang tentunya sangat cocok Bagi anda semua pengirsa untuk berbuka puasa Atau di tempat ini bisa menjadi destinasi tempat berbuka puasa anda bersama keluarga, sahabat dan lain sebagainya Nah, di salah satu hotel yang ada di Jember ini yaitu kebetulan saat ini saya sudah berada di Hotel Aston Di sini menyediakan menu-menu tradisional dan juga modern untuk berbuka puasa Langsung saja seperti apa menu yang ada di sini, kita masuk Di salah satu hotel di Jember ini misalnya, yang dengan sengaja membuat menu khusus untuk buka puasa Dengan tema bupuspa atau buka puasa sepuasnya, baik tamu hotel atau masyarakat umum bisa menikmati puluhan jenis hidangan buka puasa Baik dari hidangan berat hingga ringan Dengan menuan dalang seperti gado-gado, rijak manis, salad buah, bubur, jejanan pasar, cake, mie ayam, es campur Yang dikombinasi dengan hidangan modern dan masih banyak lagi tersaji di paket buka puasa di Hotel Aston ini Di paket bupuspa ini, pengunjung cukup membayar Rp65.000 saja bisa menikmati puluhan aneka masakan yang tersaji Kombinasi jenis makanan ini diharapkan bisa menjadi referensi Anda untuk berbuka puasa bersama teman maupun keluarga Main foodnya makanan tradisional, cuma lebih banyak di live cooking Kayak tadi kalau dilihat, mie kan dibikin headband, dibuat dari tangan, mulai diadon, kemudian dibuat, si tamu bisa berinteraksi Harapannya sih, di samping buka puasa bisa mengedukasi ini loh, bikin mie itu ternyata mudah loh Terus kan mie kan favoritnya di kita ya Makanya produk-produk mie di toko-toko kan, nah ini itu yang terinspirasi Saya bilang, gak saya bikin aja mie-nya yang live cooking Biar orang Jember itu bukan hanya buka puasa, tapi juga bisa melihat proses pembuatannya Dari mulai tepung diaduk, sampai dipukul-pukul, sampai jadi mie Tapi core dasar makanannya tetap si tradisional Jadi konsep kita murah meriah, ngejangkau, semua selera kepenuhin Kayak ada ruja, kemudian aneka tajil, kan itu standar kalau dibuat puasa Mankosnya makanan Nusantara, kemudian kita main di food stall Kalau yang rindu makanan Eropa juga ada, ada kankosnya di sebelah sana Ada pancake, ada toppingnya juga Jadi kalau yang rindu makanan Eropa yang manis-manisnya juga ada Jadi pada dasarnya seperti itu Di buka puasa ini pengunjung juga ditunjukkan chef show Yang mengolah menuni ayam dari bahan belum jadi hingga siap untuk dihidangkan Dengan harapan juga bisa mengedukasi pengunjung tentang pembuatan mie yang sehat dan muda Masih gorengnya enak pemirsa, tapi saya belum cobain semuanya Nanti kalau saya cobain semuanya pemirsa yang ada di rumah pada Miller nih Daripada Anda penasaran, mending langsung aja ke sini Berbuka puasa di Hotel Aston Jembertisa Bisa keluarga, sahabat, kekasih dan lain sebagainya Oke pemirsa demikian tadi informasi kuliner yang bisa kami berikan untuk Anda Saya Dunga Ersantari dan tim meliputan Jember 1 TV melaporkan